tes 13 tss 123 Oke halo guys kembali lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal melanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Blue Archive episode ketiga kayak gitu jadi ada episode sebelumnya itu siapa Serika ya jadi dia itu menolak keberadaannya si Sensei karena ya dia masih belum bisa percaya lah sama orang lain ya tipikal kayak kadang-kadang kucing ya jadi memang kucing kadang-kadang enggak percaya sama orang baru dan ya tapi kemarin di akhir dia percaya sama sisanya saya bagian sisanya waktu nyelamat apa datang nyelamatin langsung ya si Serika dan kemarin juga di akhir episode itu ada kelompok baru ya yang muncul yaitu adalah band Ria 68 yang dimana itu gue masih belum tahu kelompok apa tadi ya dan kemarin juga ada beberapa penjelasan ya terima kasih banget untuk yang udah dikomentar terkait dengan yang adegan di intro terjadi di awal-awal episode ya terus yang apa terkait dan kenapa Sensei bisa ada di abidos karena memang tata dipanggil dari suratnya permintaan dari kiriman suratnya sih kasi siapa Ayane ya dan yah intinya kayak gitu makanya ya gua ngerti siswa kemarin tuh gua agak ada beberapa yang kurang nangkep gitu ya makanya ya terima kasih coba untuk yang udah menjelaskan gitu ya jadi halah sekalian kita beli untuk episode ketiga dari Blue Archives Oke next 3 kita mulai saja 123 Aben Ria 68 Riku Hachima Oke Riku Oke 67 Oh satu kejahatan saat satu hari Oh band Ria 60x ini kayak semacam pasukan bayaran gitu Kak iya kayaknya tuh semacam kayak kelompok bayaran gitu kayaknya jadi kayaknya tuh nerima pembayaran permintaan dari klien apa minta permintaan dari klien udah kerjain tapi konteksnya dia tuh bukan kayak ini ya ngelakuin kejahatan atau gimana kayaknya ya mungkin freelancer pengamanan enggak tahu juga sih ya bagaimana sih masih masih itu sama apa namanya sejata-nya mereka ini loh sejata mereka ini kan 3d anjing tapi nyatu banget gitu keren nih tuh senjatanya itu loh ini apa nih menurut gua secara visual emang bagus banget sih Oh itu yang band Ria 60x ya Oke Blue Archive Blue Archive serahkan saja kepada band Ria 68 Oke Oh barang ilegal Makanya yang kemarin gua pertanyakan hahaha Oh pasti ada yang nge-supply kayaknya ya Nah itu dia pasti ada yang nge-supply geng helm kata-kata Soalnya dari mana dia dapet alat-alat itu cok Soalnya itu kan tank ke sini ya Hehehe Hehehe Komite penanggulangan Oke Akuntan Sepertinya semua udah tahu sih Oh Jadi harus nyari yang menghasilkan banyak gua gimana caranya Gelang batu Oh sekem Hehehe Hehehe Iya Gelang batu gerbadium Aha Dia kena tipu juga Gelang balen saja Hehehe Terkena sekem Haduh Hehehe 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 Nah Mau ngerekrut ngerekrut anggota oke banyak sekolah gue banyak sekolah gue gabung sama sekolah gue eh lu gabung sama sekolah gue dipaksa ini malah jadi kayak padahal anggota versi tero dia juga mau digas iya malah nanti bakal perang dibajak gila luar biasa berapa rampok makin parah bank sentral abidos gila semuanya gila lu udah mikirin dari awal ternyata bener bakal ngerampok banka gila dia nyariin topeng iya 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 kerampok bank yang satu kebajak bus yang satu ke ini ngerampok bank bank Hai Oke apa nih apa deh enggak enggak jangan berharap Oh Ida Gakuin Adele Oke oke ya it's gonna make sense sih tapi ya agak sulit sih sebenarnya tapi tuh cukup oke loh cukup legal juga sih tapi masalahnya ya mereka bakal kesulitan sama Idol jadi VTuber Oh Sensei ngerampok Bang di ancam gak iya paling oke ideal sebenarnya beter gimana ayah nih kalau enggak ya bener kayak band Ria 60x ya sih nerima apa namanya nerima tarik apa pekerjaan Aru Aru kenyataannya udah gimana iya iya udah kena luka itu enggak terlalu berblar-blar lahir Oke mati si Aru ini orangnya agak-agak kikuk ya kayak kata-kata kayak keren gitu ya set kemarin Oh siapa nih Oh ini bakal jadi anggota Dilaku tutup lagi Harus sama Oh itu dia bandnya Oh mereka Oh mereka pun juga lagi krisis juga ternyata Hehehe Hehehe Gila Oh udah kayaknya mau makan satu terus bareng-bareng kayaknya Iya Iya karena bisa duit Hehehe Disebut ya Hehehe Hehehe Layaknya mayat berjalan Hehehe 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 Iya mereka punya perasaan yang sama soalnya Hehehe Hehehe Sekolah Oke sekolah dari mana dia Sekolah mana Hehehe 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 Semuanya modal untuk memastikan staff untuk misi selanjutnya Hehehe 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 Karena agak parah dia si Arno ya. Iya. Baru kepikiran. Wow, banyak ya dikasihnya. Ya dijajanin loh. Gila. Respect loh. Bapak-bapak wolfnya itu. Anjingnya itu. Halo nya jadi warna-warni gitu ya. Oh, dia orang Gehenna. Abidos. Abidos. Iya orangnya tinggi cikuk banget ya. Kayak si siapa ya? Lu tau gak tuh Dina Abidos? Berkisitau sekarang. Bersihitau sekarang. Bersihitau sekarang. Orang Gehenna bener-bener ini banget ya. Oh, target berikutnya Abidos. Yo, bakal kelawan kah? Iya. Termakan omong sendiri. Jadi dia tuh direktur sebuah perusahaan. Perusahaan Ben Ria itu kan. Gila. Jadi setelahnya apa mereka dibayar buat ngerang muridnya Abidos ya. Mungkin dari situ kah? Dalangnya itu. Orang yang membiayai geng apa? Geng-geng itu. Tapi kenapa mereka ngerang Abidos sekarang ya? Apa karena ada sensei di situ? Ini tentara yang tuh yang kira-kira gak habisin duit mereka ya. Shibaseki Ramen. Nah, urusan yang berbeda ya. Gila, pakai saya Lenser loh. Hanya yang mana depan komuk ya. Praktis bisnis sejati. Kepala kantor, kepala seksi. Ini siapa dia? Ya, dia gak dikenalin. Dia nungguin. Kasian. Di Haruka ya. Tuh, kan serakah sekolah kalian pada kami? Nah, itu siapa yang nyuruh anjing? Si itukah berarti si yang pinjol itu kayaknya? Gila, ada yang nyariin bom ya. Oh, sniper dia. Bom. Oh, si Haruka bom ya? Bom lagi. Gila. Untuk ada si ini ya. Gila, sampai sore loh. Ya, karena persediaan mereka habis semua untuk penyerangan. Oke. Oke, Hoshino. Oh, ada yang ikutin dari belakang. Oke. Oh, jadi saya nyerang dari depan langsung ya. Gila, Ating. Jadi pakai tameng ditebak ke GG juga. Oh, kebagi gitu. Ngebagi. Ya, jadi ngebagi perhatian. Nah, ini ngecer ketuanya nih. Si Haruka. Eh, si Haruka. Nggak tuh. Si Siroko Siroko Siroko. Wajib. Gidarin. Gidarin itu deh. Depan muka ya. Oke. Haji. Sampai menang. Keselipun pulang aja. Oh iya gue dibayar sampai waktu sore Iya Duitnya kurang Iya profesional Iya Iya kan dapet bayaran lagi Dalam kakak teguris ya Hihihihi Gcmg itu emang dibayar doang istilahnya Jadi kayak gak nothing personal Tapi this just business gitu Oh iya si sensei dapet gaji dari mana ya Kepikiran gue jadinya Apakah dia setiap bulan dapet gaji gitu Oh anak-anak sekolah sih gue ngerti lah Maksud gue ada dapet dulu dari mana ini Sensei nya itu dapet gaji gak dia Kalau misalkan dia gak dapet gaji Berarti dia literally sama halnya Kayak anak-anak itu Little bokeh ya Tapi gue tadi yang paling kocak Pas mereka lagi disuruh tanyain Kayak kedepannya gimana Untuk gak nge-gain duit Kebajak bus Kamu ngerampok bank aja Itu lucu banget ya Bodoh lah Disini tuh anak-anak gitu Mereka tuh mikirnya tuh kesana gitu loh Ngerampok bank sama ngebajak bus Untuk nambah anggota ya Gak betul nambah anggotanya ala-ala Atau ala-ala Kelompok tero ya Oke Post kreditnya ya Oh ini dalangnya nih ya Dalangnya untuk ngebayar si Benria Oh siapa nih Oke Ya tadi untuk episode ketiga ya Dari Blue Arcade Ya tadi untuk episode ketiga Dari Blue Archive Jadi ya episode yang bagus Dimana disini Lebih ini sih lebih aman Soalnya adegan-adegan itu Gak terlalu banyak yang Lompat-lompat gitu Kayak episode kemarin Kayak tiba-tiba adegan awal itu Maksudnya apa Kayak kadang-kadang bikin bingung ya Tapi kalau disini aman aja Dari awal sampai akhir Jadi intinya tadi Di bagian awal-awal Mereka lagi kepikiran ya Terkait dengan duit Jadi akhirnya Mereka nyoba Apa nyaman Nyari cara gitu Gimana nih caranya buat Nge-gain lebih banyak duit gitu Nah ini istilahnya yang Mereka tadi Mida minta Apa namanya Minta pendapat lah Ke masing-masing orang Tadi si serika Dia pengen jualan Gelang jermanium tadi ya Atau bisa dibilang Kalau di Berbanyakan itu Kayak gelang balance Yang dimana itu Literally scam kan Jadi kalau misalkan Lu gak tau Kalau misalkan lu pernah beli dulu Gue dulu Pernah beli tuh Gelang balance itu Gimana itu bisa Membalanskan tubuh lah Dan lain-lainnya Terkenal tuh ya Di Indonesia ya Lalu beli yang asli lah Atau kayak gimana Itu literally tadi tuh Gelang Gelangnya sih Yang dipakai sama serika Mereka beli dua Lagi tadi ya Aduh Jadi gampang Yang kena tipu ya Si serika ya Terus tadi si Hoshino Dia ngasih saran Buat Apa Nambah anggota Yang dimana itu Ya masuk akal Tapi caranya itu loh Caranya adalah Dengan ngebajak Bus sekolah lain Jadi ya Bus sekolah lain Dibajak gitu Eh lu gabung Sama kita Jadi kayak dipaksa Ajih Kayak ngerekrut Anggota teror Anjing Gila-gila Itu-itu Itu Di luar Nalar aja Hoshino kan Orangnya ini ya Kalem-kalem Kalem-kalem Ngantuk gitu Ternyata Pemikirannya Kita Bajak Sebi seorang ya Terus kita Rekrut anggota Dari situ ya Korban-korbannya Gelo Tapi yang paling epic Tadi waktu pas Si rokok sih Ditanya gimana Cara ngegen duit Ngerampok Bank Itu Itu Aduh Gue gak ekspek sih Maksudnya kayak Tiba-tiba ngerampok Bank Mana dia udah Mempersiapkan Ini lagi tadi ya Kayak jalur-jalurnya Terus bank Targetnya itu Yang mana Bank sentral Abidos kan tadi Terus Dia bakal sampai Bikin yang Apa Topengnya itu Ya berhasil sih Cuma ya Gila sih Maksud gue ya Gerampok Tapi ya Apa Ini kayak gitu Terus tadi sih Yang satu lagi adalah Si Apa yang namanya Nonomi ya Si Nonomi Yang dimana Dia itu Apa Jadi idol ya Ngasih syaran Untuk jadi idol Yang mulut gue tuh Yang paling decent sih Untuk pilihan Tapi ya jadi idol Sendiripun juga Perlu Apa Perlu modal juga Terus juga Mereka pun juga Bakal disebukin sama Jadi idol Jadi Bakal sulit juga Gitu untuk ini Tapi Meskipun itu Bahkan tadi sensei pun Juga pengen milih Jadi idol kan Tapi ya Intinya Ya gak bisa Tadi kan ayahnya Soalnya ya Ini gak ada yang bener Tapi baik lagi Emang cukup sulit Soalnya Nge-gain duit pun Juga Gimana gitu Apakah harus Ngambil dari manapun Apakah harus jualan pun Jualan apa Jadi ya sulit Nah tadi mereka pada buntu kan Dan tadi juga Kita disini Ngat kemunculannya Si Bendria ya Bendria 68 Atau 68 Dimana Bendria 63 ini Adalah pasukan bayaran lah Intinya tadi Yang Gue Apa Awal-awal gitu ya Kemunculannya Kemarin Kayak badas Sekali Gitu Munculnya Kayak Keren ya Ngancurin Gang helmet Dan Apa Ternyata Pas di awal Tadi dia intro Di awal episode Pas dia terima Telepon Kayak Oke kita bisa Gini-gini Eh ternyata ya Si pemimpinnya Si direkturnya Si Aru Ya tadi namanya Dia tata orangnya Agak kikuk gitu Jadi dia tuh Kayak siapa ya Kayak darkness Darkness kali ya Bukan darkness Kayak Orangnya tuh Kayak kikuk gitu loh Bahkan tadi Waktu pada saat mereka ketemuan Sama murid Abidos aja Dia gak ngeliat Tag name-nya Padahal targetnya mereka Saking gak aware-nya Sama kira yang bagaimana Dia tuh nge-hire Banyak orang Terus akira Untuk Apa Untuk Target berikutnya Yang dimana Akhirnya mereka jadi bokeh Sekarang Ya tapi ya Intinya Kayak gitu Jadi Bandria Sisti-ek pun juga Kelihatan kayak badass banget awal Tapi tata emang lucu juga ya Mereka Nah tadi ya targetnya Bandria Berikutnya Berikutnya Tadi ya Selain daripada mereka Tadi nyelamatin Kucing apa Anjing tadi ya Yang di kapal Ternyata adalah Untuk nyiniin Apa Muridnya Abidos gitu Untuk nyerahin sekolahnya Nah ini akhirnya jadi pertanyaan nih Tadi dibahas sama si Apa namanya Sama si Ayane tadi ya Kalau gak salah Atau Sensei tadi Dimana Apa Geng Helmet ini Itu ngebawa Beberapa Apa Alat tadi ya Atau kayak tank tadi Dan lain itu Berasal dari mana gitu Itu gue pertanyakan sebelumnya sih ya Maksud gue nih orang Pada dapet dari mana gitu Tengtengan kayak gini Pada mereka tuh kan geng ya Mas itu geng helmet gitu Kalau misalkan mereka nyuri sih Gak masalah Tidak harusnya ada yang menyuplai kan Nah yang menyuplai itu Yang akhirnya Bisa jadi orang yang mengincar Abidos Kadang-kadang emang geng helmet ini kan Awalnya Nyerang kan pasti harusnya Ada alasannya dong Apakah cuma karena ingin merebut wilayah Apakah cuma karena Mereka itu pengen Nguasai Abidos kan Pasti ada alasannya Karena ternyata Di sini tadi Dijelasin Sekemarin juga sih Bahwa Ya geng helmet itu Ada yang membayar mereka Untuk Yang Apa ngambil Ali Abidos Dan itu ternyata Adalah orang yang Menyuplai Kedaraan Terus Senjata Kemungkinan ke mereka Dan itu Tadi yang muncul Di akhir tuh Di after credit Yang dimana Mereka juga Yang ngebayar Bandria 68 Nah itu jadi pertanyaan tuh Orang-orang itu siapa Gitu Tadi kan Ada orang yang bilang bahwa Dia tuh bakal pergi tuh ya Untuk mencari tau Kenapa mereka bisa gagal Nah itu artinya Mungkin dia bakal jadi musuh berikutnya tuh Cuma maksud gue Apakah mereka itu adalah Orang ini apa namanya Orang dari yang pinjol itu Istilahnya Yang kan si Apa Abidos kan punya Utang tuh Utang sampai 900 tahun ya Kalau gak salah Itu kan Apa Mereka kalau gak bayar Mereka bakal Ya ditangkapkan Aset-asetnya sama bank Gitu Apakah mungkin itu adalah Orang-orangnya pinjol itu Atau Orang lain gitu Atau mungkin Gara-gara Tapi mereka bilang bahwa Mereka gak tau Kegagalannya kenapa Berarti harusnya Tujuan mereka tuh Bukan karena sensei Tadi kok pikirnya Gara-gara sensei dateng Makanya mereka ngincer gitu Tapi dari kata-kata Akhirnya tadi Mereka bahkan gak tau Kenapa mereka Band di assistik itu Bisa gagal Artinya kan mereka gak tau Keberadaan sensei kan Atau mungkin ya Sensei pun juga Bukan orang yang dianggap Gimana-gimana sebenarnya Jadi kayak Apa Ya intinya mereka Pengen nguasain abidos aja gitu Gak tau tujuannya Buat apa sih Mungkin untuk Dia pengen bikin wilayah Tertentu disitu mungkin Atau Pengen bikin Mungkin pengen nguasain wilayah Atau kayak gimana Nah itu yang jadi Pertanyaan sih Gitu Kalau kan emang Yang paling lemah ini kan Abidos nih Dan abidosnya diincar nih Sama orang ini Nah mungkin Orang ini tuh mungkin Feeling gue sih ya Tadi si pinjol itu Kayaknya Mungkin ya Dan juga ngomongin terkait Dengan ini ya Duit ya tadi Pas ngebahas tentang duit Mas gue juga Apa Baru gak ya Dari mana si Sensei itu Dapet gajinya dia ya Mas juga Sensei itu digaji gak tuh dia Tiap ini ya Setiap bulannya ya Apakah dia itu Literal digaji Atau emang dateng kesana Tuh saya kira Ya udah hidup Bokeh bareng sama Murid-muridnya gitu Apa hidup Gak ada duit juga Apakah gitu gitu ya Mungkin ya Kalau dari game ya Kalau ngambil Teknikal dari game Ya pasti ngikutin Dari murid-muridnya dong Pasti gak Tapi kan ada Bahasanya gaji itu Lewat quest harian gitu Kayak biasanya di game-game Gaca kayak gitu Ada kan Ada quest harian Bukan quest harian sih Apa namanya Hadiah harian gitu Login Hadiah login nih Itu kan biasanya ada tuh Itu mungkin gajinya kali ya Gak tau juga sih Tapi ya Itu kepikirannya tadi Mas juga apakah sensei itu Bokeh Beneran bokeh gitu Dapat gaji dari Sial ya Sial atau apa sih Nama organisasinya Jadi itu Chile Chile itu Atau kayak gimana Terus juga Kayak tadi kan Si Bandia Sistek itu Tata dari Gehenna kan Ya berarti artinya Mereka itu Pemimpinnya Gehenna Atau mungkin Salah satu anggota Gehenna Atau kayak gimana Itu yang jadi pertanyaan gue sih Maksud gue Kenapa Mereka itu Malah bikin organisasi Atau perusahaan sendiri Gitu Perusahaan Bandria Dan Sistek Apa mereka Mereka itu Gak Ya gue gak tau juga sih Mungkin emang mereka itu Bikin kopi Mungkin ID sih Emang sistem itu Bukan kayak sekolah biasa Jadi mungkin mereka Kayak bikin perusahaan sendiri Bikin organisasi sendiri Gitu ya Mungkin ya Terserah mereka gitu Tapi mereka itu Ya alien Apa Datangnya itu dari Akademi Gehenna Gitu kali Terus tadi juga Oh ya gue baru inget juga Si Nonomi ini orang kaya kan Singet gue Yang si Yang ngomong idol itu Dia kan punya kartu hitam tuh Kalau dia kaya Berarti Ya kenapa Maksudnya gak Ngebantuin aja gitu loh Kenapa dia malah tinggal disini Gitu Mas tetap stay Itu yang jadi pertanyaan sih Karena mereka Soalnya tadi Singet gue Sosot itu Ada kartu hitam deh Dia tuh punya kartu hitam Gitu kan Untuk orang kaya Bahkan waktu Pasir 1 Kayak nunjukin gitu Atau kita tak Cuma nunjukin Tapi gak ada isinya Gak tau sih Tapi akhirnya kayak gitu Menarik Jadi Cita yang episode ini Lebih simpel Jadi kayak gak Terlalu banyak yang Dipertanyakan sih Jadi bagus Tinggal nanti Kedepannya kita lihat Bakal kayak gimana Kartu hitam juga menarik Si Aru Orang itu agak-agak Kikuk dan lucu gitu Jadi kita lihat nanti Musuh berikutnya Tadi yang di akhir Tadi ya Tujuannya apa Kenapa mereka ngincer Itu yang jadi pertanyaan Jadi ya segit aja Untuk episode ke 3 dari Blue Archive Terima kasih udah menonton Jangan lupa Tulis di kamera subscribe Dan nyalakan juga Notifikasinya Sampai jumpa di episode Berikut episode keempat Kayak gitu oke Terima kasih Bye 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 Terima kasih.